hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa lagi di channel saya hantiran teknik Oke kali ini ada sebuah tutorial di kedatangan home teater yang harap LG ya ini dengan seri DH6340 yang bawa cuma unit mesinnya ya spekernya enggak dibawa kata yang punya itu keluhannya hidup sebentar terus mati Coba kita lihat dan ini belum sempat tes ya Apakah memang benar kerusakannya seperti itu Oke coba kita tes bareng-bareng ini untuk bom teaternya aku colokin dulu ya ke listrik Oke udah nancep coba kita pencet tombol powernya ya di sini ke itu sudah Halo Coba kita lihat dulu nah itu sudah ada TV-nya ya udah ada kaset VCD-nya ya Hai bentar tunggu apakah benar dia mati sendiri nah itu dia goodbye lagi ya Nah dia mati dia dia protect ya terus hanya protek seperti itu hidup sebentar sudah memutarkan sebuah kaset paling sekitar enggak ada satu menit ya setengah menit paling dia langsung balik goodbye ya langsung protek ya langsung mati sendiri Coba kita jadi kerusakannya seperti itu ya bener yang dikatakan yang punya ini home materi ini rusakannya hidup sebentar mati lagi ini kerusakan protek ya Oke ini belum aku bongkar ya sebelum kita bongkar jangan lupa subscribe-nya dulu karena subscribe gratis dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan saat aku upload video-video tutorial selanjutnya ya semoga tutorial saya ini bermanfaat buat kalian semuanya khususnya buat pusat pemula kita sama-sama belajar Oke langsung saja kita lanjut bongkar Oke untuk ke unitnya sudah aku bongkar nih ya Nah ini dia dalamannya dan ini ada sebuah power supply dan juga power ambly disini motherboard buat PCD ya jadi ada tiga rangkaian dengan kerusakan protek seperti itu ya hidup sebentar lalu mati kita cek dulu secara fisiknya di bagian power supply nya mudah-mudahan di bagian amplinya ini untuk IC nya nggak nggak bermasalah ya mudah-mudahan sih ya ini untuk elko-elko nya juga masih kelihatan bagus nggak ada yang lembung ya Nah ini ada IC IC amplifier ada tiga PC ini karena kerusakannya seperti itu kita cek di bagian power supply kita lihat dulu untuk secara fisiknya dulu ya apakah ada elko yang kok apa ngelumbung atau resistor kosong dan diode yang soft kita cek dulu apakah secara fisik ya ini dia ini kelihatan nah ini kosong ada dua biji ya untuk resistor ini bisa dilihat ya Nah itu R dengan kode R966 dan R972 apa ini penyebab yang keruknya yang menyebabkan home tether ini merek LG hidup sebentar lalu mati ya ini ada dua elko nggak tahu nilainya berapa ini sudah kosong ini ya sebentar gampang lah kita ukur nah ini kelihatannya kosong itu yaitu ntar biar aku berbesar dulu biar kelihatan nah itu nah kosong ya dan kita cek lagi untuk yang lainnya inti ini banyak yang berkarat untuk komponennya banyak yang berkarat ini seperti ini berjamur ini korosi ya ini korosi kelihatan hijau itu ya korosi ini korosi itu banyak kita harus bersihkan dulu dan kita ganti untuk resistor ini ya siapa tahu dengan penggantian dua resistor ini home theater ini bisa normal kembali ya nggak protect lagi Oke aku lepasin dulu untuk untuk soket-soket yang ada yang berhubungan dengan power supply ini ya aku lepasin dulu jadi mudah-mudahan berhasil ya setelah pergantian ini pergantian resistor yang dua biji ini kosong jadi ini enggak aku kurut dulu ini tegangan sekitar ada 30 volan ya untuk output dari power supply-nya 3V 6V 3,5V 3,3V 14V 12V ya oke coba kita lepas dulu untuk unit power supply-nya untuk lebih mudahnya dalam mengatasi kerusakannya ya untuk mengganti dua resistor ini yang kosong oke aku lepas dulu oke untuk home theater LG ini sudah ini ya tadi sudah diganti ada yang kosong tapi masih apa namanya masih goodbye atau protect ini sudah aku cek ternyata di bagian power amplinya ini ini untuk outputnya aku tempelin ini ground ternyata shot ya antara main plusnya kemungkinan besar kerusakannya ada di IC ini biasanya ini IC-nya ada tiga ya ini ada tiga biasanya coba kita lihat kita bongkar dulu ya oke untuk powernya ini untuk IC-nya untuk headsetnya sudah aku lepas ya dari IC nah ini ada tiga biji IC ini 123 ya dengan seri bentar TAS5612L ya ini serinya karena aku ukur untuk memakai tester ya untuk ini ground groundnya aku tancapin nah disini dia shot dia shot bahkan kapasitor-kapasitor juga masih shot ya ntar 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 Wideth yang punya aku tempel yang di output ya dan untuk proboh hitam kita tampilin di ground dia shot ya dia berbunyi shot dia ada di besi untuk output plusnya ya bukan di groundnya ya kalau ground di besi ini yang paling lebar dia tetap shot Coba kita cek untuk AC nya oke separuh shot ya lihat ini malah shot total ini yang sebelah sini untuk lebih jelasnya aku lepas dulu ini untuk IC3 ini kalau setelah pelepasan untuk kalau misalkan sudah nggak ada yang shot ya kemungkinan besar ini IC nya rusak harus ganti semua ya kita ukur di kapasitornya ini ya Nah lihat ini untuk kaki sebelahnya nah itu bodong shot semua jadi yang menyebabkan home theater ini apa namanya protect ya Nah itu shot semua oke langsung saja aku cabut dulu untuk IC nya ya oke untuk IC nya sudah aku lepas ini ya ada tiga buah nah itu satu dua ini tiga ya dan setelah pelepasan dan IC ternyata sudah nge-shot lagi bahkan kapasitor tadi yang aku cek ini disini misal setelah pelepasan dia sudah nge-shot ternyata kerusakan ada di IC ini ya lebih bagusnya kita ganti tiganya aja ya Oke langsung saja aku ganti ini untuk pemasangan dan pembongkaran IC sengaja nggak aku video ya karena durasinya cukup lumayan lama yang penting intinya saja kerusakannya sudah ketahuan ada di IC tersebut ya eh sini kita langsung aku langsung ganti aja mudah-mudahan setelah pergantian IC home theater LG ini yang tadinya saya protek hidup sebentar lalu goodbye mudah-mudahan normal kembali ya setelah pergantian IC tersebut Oke simak terus videonya ya jangan di skip biar nggak gagal paham Oke aku pasang dulu untuk IC penggantinya oke untuk pergantian IC ini ya untuk home theater LG ini isinya seri TAS5612LA ya ini aku ganti nah nih sama ya yang baru dan ini sudah rusak Oke aku ganti dulu ya untuk pemasangan ini sengaja nggak aku apa namanya nggak aku video karena pemasangannya terlalu agak sedikit lama ya Oke aku pasang dulu biar ntar nunggu hasil akhirnya Oke untuk pergantian IC nya ya sudah beres ini ini ah ini yang rusak ini tiga biji ya tadi ganti dengan yang baru Oke sekarang tinggal kita coba ini sebelumnya aku apa ya untuk muter lagunya nggak lama-lama ya karena takut kau break aja eh mungkin aku skip atau atau aku aku pius Oke ini untuk unitnya ini kerusakannya tadi goodbye goodbye terus ya coba kita nyalakan Oke itu nyala ya nyalakan oke ya sudah gak goodbye lagi ya hai 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 ntar ya Hai lagi ready hai 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 ntar ya Hai ntar ya Hai lagi ready Hai ini sengaja aku nggak terlalu lama muternya ya Nah, itu nyala ya Sudah gak goodbye lagi ya Sudah gak goodbye Sudah sembuh Ini sengaja sedikit aja untuk lagunya Takut kau break aja ya Oke, jadi seperti itu ya, kerusakannya ya Ini, aku matikan dulu Oke Jadi, kerusakannya seperti itu Kedatangan ini sebuah home theater LG Dengan seri DH6340 ya Ini kerusakannya Nyalah sepentar terus goodbye Dikarenakan IC untuk amplifier-nya Yang 3 biji nih Untuk serinya TAS 5-612LA ya Ini 3 biji sudah rusak Sudah diganti dengan yang baru ya Oke, jadi seperti itu Kerusakannya Setelah pergantian IC tersebut Yang 3 biji nih Untuk amplifier-nya Alhamdulillah sudah gak goodbye lagi Sudah normal kembali untuk home theater-nya Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini Semoga bermanfaat buat tuser-tuser pemula ya Dan Jangan lupa subscribe dulu Karena subscribe gratis Dan klik juga loncengnya Supaya gak ketinggalan Saat aku upload video selanjutnya Oke Terima kasih yang sudah menonton Aku ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih